Intro Widodo Adi Sucipto, Panglima TNI pertama dari TNI Angatanaut Laksamana TNI Widodo Adi Sucipto, dia adalah Panglima TNI pertama dari TNI Angatanaut, pria kelahiran Boyoladi, Jawa Tengah, 1 Agustus 1944 ini, diangkat menjadi Panglima TNI periode 1999-2002 oleh Presiden keempat Gusdur. Widodo menjabat Panglima TNI, menggantikan Wiranto, dikutip dari laman TNI Angatanaut, Widodo adalah putra keempat dari pasangan Adi Sucipto, dan Siti Patona. Ayahnya Widodo berprofesi sebagai seorang guru, dikutip dari laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Widodo merupakan wulsan Akademi Angatanaut pada tahun 1968, masa jabatan suami Sri Murniati sebagai Panglima TNI, berakhir pada 18 Juni 2002, dan digantikan oleh Jenderal TNI Sutarto. Setelah itu Widodo diangkat menjadi Ketua Tim Nasional Penanggulangan Dampak Situasi Irak oleh Presiden kelima Megawati. Karir Widodo semakin bersinar, dia diangkat Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tahun 2009, yang menggantikan Hari Subarno. Dia sempat merangkap menjadi Menteri Dalam Negeri pada tahun 2007, saat menjabat Minko Polhukum. Usai masa jabatannya sebagai Minko Polhukum, dia diangkat menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 2009. Setelah itu Widodo diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pertahanan dan Keamanan Periode 2010-2014 Terima kasih telah menonton! Widodo mengawali karirnya di TNI Angatan Laut sebagai perwira senjata di Kari Irian pada 1968. Selanjutnya dia juga pernah beberapa kali menjadi Komandan Kapal Perang Republik Indonesia yakni Komandan Kari Mong Insidi pada tahun 1986, Komandan Kari Ki Hajab Dewantara pada tahun 1988, dan Komandan Kari Abdul Halim Pernanak Suma pada tahun 1989. Widodo juga pernah dipercaya menjadi Kepala Staf Angatan Republik Indonesia Kawasan Barat pada 1994 sampai 1995 dan Panglima Armada Republik Indonesia Kawasan Barat pada tahun 1955. Setelah itu, Presiden Republik Indonesia ketiga Habibie menunjuk Widodo yang saat itu masih berpangkat raksedia menjadi Kepala Staf Angatan Laut mulai 26 Juni 1998 menggantikan laksamana TNI Arif Kusharyadi. Seliring hal itu, pangkat Widodo dinaikkan menjadi laksamana TNI pada 1 Februari 1999. Habibie kemudian mengangkat Widodo sebagai wakil Panglima TNI mulai 17 Juli 1999. Widodo hanya 3 bulan menjabat wakil Panglima TNI karena Presiden selanjutnya Gus Dur mengangkatnya menjadi Panglima TNI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!